Di tengah mengemukkannya isu lobi-lobi politik yang dilakukan Ketua MK, Arief Hidayat dengan sejumlah anggota Komisi 3 DPR terkait perpanjangan masa jabatannya sebagai Hakim MK. Komisi 3 kemarin menyetujui perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi Arief Hidayat untuk periode 2018-2023. Keputusan diambil setelah dilakukan fit and proper tes atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief yang merupakan calon tunggal Hakim Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan Arief sebagai Hakim MK sebenarnya berakhir pada April 2018. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Tri Media Panjaita menyatakan meski sempat diprotes fraksi Gerindra, namun pelaksanaan uji kepatutan calon Hakim MK tetap dilanjutkan. Akhirnya, sembilan fraksi kecuali Gerindra sepakat memilih kembali Arief sebagai Hakim Konstitusi. Keputusan Komisi 3 itu disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini. Selanjutnya, terakhir pengambilan keputusan. Sepuluh fraksi yang ada, semuanya memberikan pendapat. Sembilan fraksi langsung setuju kepada Pak Arief untuk diperpanjang. Satu fraksi, fraksi Partai Gerindra menyatakan mereka tidak berpendapat karena mereka tadinya tetap berharap bukan hanya satu yang diusulkan. Jadi itu hasilnya, kalau hanya mau ditambahkan Pak Beni, Pak Bambang Satyo, silakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kalau bisa minggu ini atau minggu depan, selanjutnya Pak Selasa, sudah kita bawa ke paripurna untuk disahkan di paripurna.